5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Mulai hari ini Kak Citra akan mengupload video pembelajaran untuk anak-anak yang duduk di kelas 6 Hari ini kita belajar di tema 1 selamatkan makhluk hidup Sub tema 1 tumbuhan sahabatku pembelajaran yang ke 1 Kita langsung saja ya ke materinya Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama Amatilah gambar berikut ini Nah disini ada gambar hewan, tumbuhan, dan manusia Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini kita simak bersama-sama Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan adik-adik Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain untuk sumber energi Untuk sumber vitamin agar tubuh kita menjadi sehat Sumber oksigen untuk bernafas karena tumbuhan sendiri penghasil oksigen Pengikat air tanah Jadi tumbuhan atau pohon itu mengikat air tanah yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari Peneduh dan memperindang kehidupan di bumi Jadi kalau ada banyak tumbuhan, ada banyak pohon otomatis Rasa udara di sekitar kita itu terasanya sangat sejuk Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan Sebagai sumber makanan untuk hewan Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas Dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari Jadi Kalian sudah belajar tentang fotosintesis Dimana tumbuhan itu menghasilkan oksigen Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan Adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan Dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir Nah saat ini bumi kita itu sudah mulai berkurang pohon dan tumbuhannya adik-adik Maka digalakkan menanam sejuta pohon Nah itu supaya bumi kita asri kembali Ada penghasil oksigennya Ada yang menjadi sumber makanan kita Jadi jangan sampai tanaman di sekitar kita itu rusak Atau kita tebang ya Itu sangat berbahaya Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembang biakan tumbuhan Cermati kisah Edo berikut ini Liburan sekolah telah tiba Edo mengunjungi pamannya di desa Dia seorang petani jagung Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja Edo juga ingin belajar Ibu guru memberikan tugas selama liburan Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan Tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat Yang dilihat selama liburan Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung Terutama tentang perkembang biakannya Nah buat berikut adalah laporan pengamatan Edo Tentang tanaman jagung Bagaimana jagung berkembang biak? Nah kita lihat dari gambarnya Jagung itu berkembang biak dari bicinya Jagung merupakan salah satu tanaman Yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara Salah satunya di Indonesia Nah penduduk pulau Madura itu menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat Yang sangat diperlukan oleh tubuh kita Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung Setelah 3 hari atau 4 hari maka akan muncul bakal tanaman di permukaan tanah Tanaman jagung akan terus tumbuh dan menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani Nah buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya itu berupa sekuntum bunga Jadi awal muasanya itu dari bunga lalu berkembang menjadi buah jagung Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain Ketika itulah terjadi pembuahan antara kepala putih dan tepung sari Setelah terjadi pembuahan maka bunga jagung itu akan terus berkembang hingga menjadi buah adik-adik Ya perkembangan itulah diamati dari waktu ke waktu Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagungnya itu berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan Bagian yang dimakan manusia itu adalah biji jagungnya Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan Maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya Jadi dari hasil panennya itu ada sebagian ditanam lagi Ada sebagian dikonsumsi dan dijual adik-adik Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali Dari sinilah akan dimulai lagi perkembang biakan jagung Nah untuk tumbuhan itu berkembang biak dengan penyerbukan Tadi bertemunya kepala putik dan benang sari itu menjadikan adanya buah jagung Jadi jagungnya berkembang Laporan ini diciptakan oleh Kak Nuni Tulislah ide pokok dan informasi Dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak tadi Dengan mengisi diagram berikut Nah kita akan belajar Ide pokok dari setiap paragraf tadi Nah paragraf 1 itu ide pokoknya jagung itu adalah salah satu makanan pokok di Indonesia Paragraf 2 itu bercerita tentang bagaimana perkembang biakan jagung dengan biji Lalu paragraf 3 itu menjelaskan tentang bunga jagung Paragraf 4 itu menjelaskan tentang perkembangan bunga jagung sampai menjadi buah jagungnya Dan paragraf yang terakhir itu adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani Nah ini ide pokok dari 5 paragraf tadi Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung Tepung sari pada bunga jagung akan terbang ya Lalu akan jatuh di kepala putih yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung lainnya Ketika itulah terjadi pembuahan Perkembang biakan ini dinamakan perkembang biakan generatif Taukah kamu proses perkembang biakan generatif? Nah ini adalah bagian-bagian dari bunga Ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, dasar bunga, tangke bunga, bakal biji dan lain sebagainya Nah kita akan mencari tahu proses perkembang biakan generatif Perkembang biakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan yaitu Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari Tumbuh bulu serbuk sari yang akan menuju ke ruang bakal biji Nah disini adalah ruang bakal biji Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan antara serbuk sari Serbuk sari itu sel kelamin jantan atau spermatozoid Dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur Hasil dari pembuahan adalah sigot Jadi hasil dari pembuahan kepala putih dan benang sari itu adalah sigot Nah sigot ini berkembang menjadi lembaga Lembaga berkembang menjadi bakal biji Nah bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi daging buah Maka itu terbentuklah buah adik-adik Jadi prosesnya ternyata lama juga ya adik-adik ya melalui beberapa proses Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain Padi, mangga, durian, dan jambu Nah ini adalah perkembang biakan generatif Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia Indonesia itu terkenal dengan bunga bangkai ya Bunga bangkai, ada bunga anggrek bulan, ada bunga melati putih Nah negara-negara lain di sekitar Indonesia itu juga memiliki bunga yang cantik Karena kondisi geografisnya hampir sama Bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda Bunga kembang sepatu itu juga tumbuh di Indonesia dan Malaysia Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna Nah di Malaysia bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping Bunga ini sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk tari, lalu untuk kegiatan keagamaan Nah dor campak atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu Malaysia, Laos dan Indonesia hidup berdampingan Maka karena ada persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya Lalu terbentuklah suatu organisasi yang bernama ASEAN Nah ASEAN itu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara Ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi ini Kita akan pelajari 10 negara tersebut Ini adalah logo dari ASEAN ASEAN adalah sebuah organisasi internasional Yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara Negara ini bersatu karena tadi ada persamaan letak geografis dan kemiripan budaya Pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar deklarasi bangkok Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini Jadi organisasi ASEAN ini terbentuk pada tahun 1967 di deklarasi bangkok Nah 5 pencetus dan pendiri dari organisasi ini adalah Ini nih Dari Indonesia ada ada Mali Lalu dari Filipina ada Narsisko Ramos Ada Tun Abdul Razak dari Malaysia Ada S. Raja Ratnam dari Singapura Dan ada Tanak Homan dari Thailand Ini adalah pencetus berdirinya ASEAN ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya Untuk itu berbagai kerjasama dilakukan untuk memajukan kesejahteraan semua anggota Atau semua negara yang tergabung dalam ASEAN ini Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN Membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini Nah urutan dari bergabungnya negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut Awalnya ada 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina Yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 Atau pada tanggal berdirinya ASEAN Lalu berikutnya diikuti oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 Lalu negara berikutnya yang bergabung adalah Vietnam pada tahun 1995 Laos dan Myanmar itu bareng nih bergabungnya bersama-sama yaitu di tahun 1997 Yang berikutnya adalah negara Kamboja yang bergabung pada tahun 1999 Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik Nah kita mau belajar kebudayaan dan sosial yang unik dari masing-masing negara ASEAN Yang pertama adalah Brunei Darussalam Nah Brunei Darussalam ini mempunyai satu kampung namanya Kampung Ayer Nah Kampung Ayer ini adalah kampung terapung Salah satu desa terapung di Brunei Darussalam Budaya Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu Kata Brunei itu berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh awang ala Betatar Penemu negara ini jadi nama penemunya adalah awang ala Betatar Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan Itu arti dari Brunei Darussalam Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar Kalau di Brunei Darussalam adik-adik Jadi kalau misalnya kalian nanti sempat berwisata ya Kalau kalian sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri Kalian berwisata ke Brunei Darussalam Jangan sampai kalian menunjuk ya dengan jari telunjuk Karena itu dianggap kasar Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya Dan ketika mereka memasuki rumah orang lain kebiasaan mereka adalah melepaskan sepatu Itu adalah keunikan dari Brunei Darussalam Negara ASEAN yang kedua yaitu Malaysia Nah Malaysia ini terkenal dengan patung Dewa Murungga Nah ini ya Murungga ini patung yang sangat tinggi sekali berukuran 42,7 meter Patung ini terletak di batu caves Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer Jadi ini adalah patung Dewa Murungga Malaysia memiliki kota yang bernama Georgia Town Yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO Kota ini terletak di Pulau Penang Nah ini banyak gedung peninggalan masa Eropa Dan bangunan yang baru nuansa Melayu dan Tionghoa Tiga kaum utama di Malaysia ada Melayu, Cina, dan India Musiknya, musik tradisionalnya itu banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia Makanan khasnya adalah nasi lemak Negara ASEAN berikutnya adalah Filipina Nah ini adalah gambar bendera dari Filipina Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya Barat dan Timur Nah budayanya itu dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan Nah disini ada macam-macam dialek utama untuk masyarakat Filipina Tapi yang terkenal itu adalah Tagalog ya itu yang terkenal Lalu disini ada Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua Mereka memanggil dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manang Yang menunjukkan rasa penghormatan kepada orang lain Jabatangan adalah bentuk salam yang sering dijumpai di masyarakat Filipina Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi Nah ini adalah contoh gambar dari tari tinikling Negara ASEAN berikutnya adalah Kamboja Nah ini gambar bendera Kamboja Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu Dewa-dewa dari agama Hindu dan muda terukir pada tembok-temboknya Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja Nah orang Kamel ya mengenakan syal kotak-kotak yang disebut Krama Nah ini ya biasanya mereka mengenakan syal kotak-kotak lalu mengenakan Bandu Buddha pada kalungnya Itu tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan Negara berikutnya adalah Myanmar Myanmar ini disebut negara seribu pagoda Karena disana banyak sekali pagodanya adik-adik Hal ini disebabkan karena sangat banyaknya ditemukan kuil-kuil suci Buddha Jadi mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan orang Tibet Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi mirip sarung Indonesia Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa Namun juga dikenakan oleh anak-anak dan wanita Ini adalah negara Myanmar Keunikan negara berikutnya adalah Vietnam Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain Menangkap salah satu teman dan menebak namanya Ini adalah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup Nah Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yaitu Aodei Nah topi caping pun banyak ditemui disana Indonesia juga punya topi caping ya adik-adik ya Lalu orang Vietnam ini punya keunikan gemar duduk di dingkle Nah dingkle ini kursi yang sangat pendek Mau mereka makan, mau mereka ngobrol, mereka duduk dengan dingkle ini adik-adik Mayoritas orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen Karena dinasti Nguyen itu sempat berkuasa di Vietnam Negara selanjutnya yang tergabung dalam ASEAN adalah Laos Nama Laos itu berhubungan dengan nama penemunya Yaitu Air Laos Orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya Hal ini berkaitan karena ajaran agama Buddha yang banyak dianud di masyarakat Laos Olahraga tradisional di Laos adalah kapau Nah kapau ini mirip dengan bola voli Namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya Mungkin kalau di Indonesia itu namanya sepak takro adik-adik ya Kalau di Laos namanya kapau Bola terbuat dari anyaman bambu Tahun baru Laos itu disebut Bun Pimai Nah semua penduduk pada waktu tahun baru Laos ini Atau Bun Pimai ini harus membersihkan rumah Mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha Makanan Laos yang terkenal adalah nasi atau beras ketan Yang dimakan dengan tangan langsung Orang Laos menyebut dirinya Lukauniau Yang artinya anak turun nasi ketang Jadi unik ya adik-adik ya Namanya ya Lukauniau Upacara sakral pemberian sedekah Atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos Para biksu akan membawa bakul kecil Lalu mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduknya yang mayoritas beragama Buddha Negara selanjutnya yang sering kita dengar adalah Singapura Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan sesuai gambar ini nih adik-adik Menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan Singapura berasal dari kata Sansekerta yang berarti kota singa Penduduk Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina-Melayu Singapura itu memiliki 4 bahasa resmi Ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil Lalu masyarakat Singapura ini memiliki budaya jalan kaki Jadi kemana-mana itu mereka berjalan kaki Hal ini disebabkan karena harga kendaraan Yaitu mobil dan bahan bakarnya itu disana sangat mahal Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura Jadi kalau kalian ke Singapura Kalian akan melihat penduduknya itu kemana-mana biasanya jalan kaki Negara berikutnya adalah Thailand ya Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa Thailand dalam bahasa Thai artinya Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan Jadi sejak tahun 1800 Thailand berubah nama Antara lain Siam dari bahasa Sansekerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand Rama Khen adalah cerita nasional dari Thailand Thailand yang mempengaruhi kehidupan di masyarakatnya Di Thailand kepalanya kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati Jadi kepala kita itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati oleh orang Thailand Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala kita Bahkan kepala anak-anak juga tidak boleh Sebagian dari orang mereka percaya bahwa ketika menyentuh kepala itu sebagai penghinaan Lalu bagian kaki itu dianggap bagian yang paling hina Karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah Oleh sebab itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain Nah Indonesia dan Thailand itu memiliki tradisi yang sama yaitu minum teh Kalau di Indonesia minum tehnya itu diseduh di sebuah poci ya Tempat namanya poci maka disebut teh poci Tapi kalau di Thailand teh itu disajikan dengan susu dan rempah-rempah Itu disebut dengan Thai Ice Tea atau Thai Tea yang sekarang ya Yang sedang terkenal dan disajikan dingin Itu tadi keunikan budaya Thailand Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kalian pasti tahu adik-adik karena kita tinggal di Indonesia Kalian punya informasi tentang kehidupan dan budaya Indonesia Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia Kondisi geografis Asia Tenggara yang negara-negara masuk dalam Asia Nah kondisinya letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara tiga perairan Yang pertama itu terletak di antara Samudera Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat Lalu terletak juga di antara Laut Cina Selatan di utara dan Samudera Pasifik di timur Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini letak geografisnya berada di tiga perairan ini Wilayah Asia Tenggara sendiri dibagi menjadi dua dataran Yaitu dataran berbentuk semenanjung Itu wilayahnya ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam dan wilayah Malaysia bagian barat Dan yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan Nah ini termasuk Indonesia adik-adik Ada Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura dan Brunei Darussalam Itu adalah dataran yang ada di wilayah Asia Tenggara Nah demikian tadi pembahasan untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Mungkin agak banyak ya kadik-adik ya Karena memang materinya sedikit lebih banyak daripada kelas-kelas yang lain Kalian bisa belajar tentang ASEAN melalui media-media pembelajaran yang lainnya juga Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih